Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah Dan bersyukur kepada Allah Dan insya Allah pada siang hari ini Kita akan melakukan kulit kita Di pelajaran Al-Quran Kembahasan Surat Al-Muluk Kita masuk pada bagian kedua Dari Surat Al-Muluk Yaitu ayat 3 sampai ayat 5 Masih terkait dengan bukti Allah Adalah Raja dan Maha Kuasa Yang menciptakan langit secara sempurna Adalah ayat-ayatnya seperti ini Saya mohon dari salah seorang dari kalian Untuk membacakan ayat-ayatnya Silahkan mungkin salwa Bacaan ayatnya Ya Ustaz Al-Fatihah Yang telah menciptakan Tujuh langit berlapis-lapis Kamu sekali-kali tidak melihat Pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah Sesuatu yang tidak seimbang Maka lihatlah berulang-ulang Adakah kamu lihat Sesuatu yang tidak seimbang Kemudian Pandanglah Sekali lagi Saya penglihatanmu Akan kembali Kepadamu Dengan tidak menemukan Sesuatu cacat Dan penglihatanmu Itu pun Dalam keadaan payah Sesungguhnya kami telah Menghiasi langit Yang dekat dengan bintang-bintang Dan kami jadikan Bintang-bintang itu Alat-alat Pelempar Dan kami sediakan Bagi mereka Siksa neraka Yang menyala-nyala Ayat ini sangat terkait Dengan ayat sebelumnya Dimana setelah dua ayat Pertama Yang membicarakan tentang Maha kuasa Allah Pemilik kerajaan Dan pencipta kehidupan Dimana Menunjukkan pula Tanda kekuasanya Berupa penciptaan manusia Mati dan hidup Adalah keadaan Allah Ya Mana Ayat berhubungi Atau sebelumnya juga Allah melibatkan dengan Sifat Allah Ini merupakan Tanda kekuasaan Allah Bukti kekuasaan Allah Bukti bahwa Allah Maha suci Maha sempurna Karena pada ayat selanjutnya Allah hubungkan Hakikat kekuasaan lainnya Yaitu alam semesta Dalam bidang yang Seluas-luasnya Setinggi-tingginya Dan sesempurna-sempurnanya Sehingga tidak ada lagi Bukti yang tidak jelas Dari Allah subhanahu wa ta'ala Pada manusia Semuanya terpampang Semuanya terlihat Semuanya nyata Tidak ada Kesamar-samaran Dalam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Nah kalau kita perhatikan Bahwa segala pembicaraan Yang disebut dalam ayat-ayat ini Merupakan kesan-kesan Dari tujuan ayat yang pertama Dan merupakan fenomen Dari kekuasaan Allah Dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Ini disebutkan dalam Kitab Zilal-Quran Yus 29 Yilid 9 Ayat 26 Sesungguhnya begini ya Bahwa memang Di dalam Ayat-ayat Allah itu Terbagi dua Ada namanya Ayat Qauliyah Ada ayat Kauniyah Qauliyah Adalah Al-Quran Yang kita baca Itu adalah Ayat Qur'aniyah Ayat yang memang Isinya Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala Kita diperintah untuk membaca Diperintah untuk memahami Diperintah untuk mendalami Diperintah untuk menghafal Itu semua adalah Ayat-ayat Qur'aniyah Yang sebenarnya Bukan sekedar bacaan Tapi juga Ilmu pengetahuan Bukan sekedar Petunjuk yang akan Memberikan kepada kita Jalan lurus Tapi juga Dia merupakan Ayat yang Akan memberikan Kepada kita Banyak sekali Pencerahan Wawasan-wawasan Ilmu pengetahuan Namun di sisi lain Ada juga Allah paparkan Ayat-ayat Kauniyah Ayat Tanda-tanda Kepuasaan Allah Terlebih Alam semesta Di dunia ini Ada merupakan Tanda kekuasaan Allah Bahkan Harta pada diri kita sendiri Juga merupakan Ayat Kauniyah Tanda kekuasaan Allah Dari sisi Penciptaan Alam semesta Allah terkait Terkait dengan Tujuh langit Yang Gimana Kita lihat Di ayat Ketiganya Allah berkiman Allah yang telah Menciptakan Menciptakan Tujuh langit Berlapis-lapis Kamu Sekali-kali Tidak melihat Pada ciptaan Tuhan Yang maha Pemura Sesuatu Yang tidak Seimbang Maka Lihatlah Berulang-ulang Adakah Kamu Lihat Sesuatu Yang tidak Seimbang Ini Selain Allah Menyatakan Jatnya Yang maha Puasa Allah juga Tantang Kepada manusia Untuk Memperhatikan Dengan Sekesama Bahkan Dengan Berulang Silahkan Lihat Ulang-ulang Lihatnya Sampai Kamu Dapatkan Yang cacat Sampai Kamu Dapatkan Yang tidak Seimbang Sampai Kamu Dapatkan Sesuatu Yang membuat Allah Mungkin Dianat Tidak Sempurna Dalam Menciptakan Alam Semesta Tapi Semua Itu Akan Mihil Tidak Dijumpai Nah Ayat Ini Dialog Dengan Kata Al-Ladi Al-Ladi Itu Dalam Bahasa Desebutkan Ismul Mausul Kata Sambung Yang Artinya Ayat Ini Dengan Ayat Sebelumnya Masih Memiliki Keterkaitan Masih Punya Hubungan Bahkan Juga Al-Ladi Disebutkan Berarti Untuk Menunjukkan Bukti Bukti Atau Dalil Petunjuk Yang Allah Nyatakan Pada Ayat Sebelumnya Atau Kalimat Sebelumnya Banyak Yang Disebutkan Seperti itu Tentang Bagaimana Allah Subhanahu Watt Ketika Menyatakan Kalimatnya Ketika Terputus Dengan Ayat Yang Lain Atau Ada Namanya Pawasir Pemisah Antara Ayat Satu Dengan Dua Dua Dan Tiga Dan Tapi Ketika Dia Desebut Dengan Al-Ladi Itu Menunjukkan Atau Mengisyaratkan Adanya Hubungan Keterkaitan Yang Erat Dengan Ayat Satu Dengan Yang Lain Nah Disini Allah Katakan Dimana Kalau Ayat Pertamanya Disebutkan Sempurnanya Atau Cara Utuh Ayat Yang Pertama Yang Kalau Dihubungkan Dengan Ayat Ini Siapa Itu Allah Yang Kodir Siapa Allah Yang Maha Kuasa Maka Allah Sebutkan Dalilnya Atau Ketujuan Allah Jadi Kholakun Saba'ah Sama Watin Karena Ialah Allah Yang Telah Mencipta Saba'ah Sama Watin Tujuh Lapis Langit Tiba Khol itu Bertingkat Tingkat Tiba Khol itu Berlapis Lapis Maka Kholak Kamu Tidak Dapatkan Dari Kiptaan Allah Yang Tidak Sempurna Itu Yang Mungkin Kita Lihat Dari Kata Yang Pertama Kalau Kita Perhatikan Juga Disini Allah Menyebutkan Dengan Ayat Ini Pada Bagian Keduanya Kholak Kholak Maklub Kilkong Adil Tamul Khalfi Kiptaan Yang Sempurna Muktamilu Taukin Pembentukan Yang Sempurna Muktamil Takwin Pembentukan Yang Sempurna Tidak Ada Yang Kurang Dalam Bangunan Allah S.W.T Atau Juga Kalau Kholak Itu Semih Yang Indah Istimewa Dalam Tikkaan Dan Kreasi Itulah Kata Kholako Atau Juga Kholako Itu Wartinya Mengadakan Dari Piada Menghadirkan Dan Membentuknya Kita Sebagai Makhluk Kita Awalnya Tidak ada Tanya Sebutkan Dan Juga Allah Hadirkan Ansyah Allah Hadirkan Kita Allah Hadirkan Alam Semesta Allah Hadirkan Yang lain Untuk Merujukan Akan Tersebut Allah Dan Juga Sawa Allah Bentuk Bentuk Dengan Bentuk Yang Tentunya Sempurna Wa'ah Sana Suwarahu Allah Perbaiki Allah Sempurna Bentuknya Ini Tentunya Gambaran Dari Kalimat Kholako Kalau Manusia Tidaklah Kholako Kalau Berbuat Sesuatu Bukan Kholako Tapi Sona Sona Itu Membuat Dengan Tiruan Sebelumnya Dengan Kreasi Tapi Sebelumnya Sudah Ada Kreasi Tersebut Semuanya Tentunya Kreasi Yang Dari Allah Sudah Ada Misalkan Kalau Sekarang Ada Computer Atau Ada Kesawat Semuanya Itu Kreasi Yang Dikut Oleh Manusia Kalaupun Dari Pertama Dibuat Bukan Berarti Dia Menciptakan Tapi Hanya Membuat Yang Dia Meniru Dari Makhluk Allah Yang Lain Kesawat Bukan Diserupakan Dengan Buruk Atau Juga Diserupakan Dengan Cakung Atau Juga Mobil Diserupakan Dengan Bendaraan Yang Dinantang Unta Sebagainya Atau Juga Komputer Diserupakan Dengan Otak Manusia Dan Banyak Hal Yang Lain Tapi Kalau Kolako Itu Artinya Milik Allah Hak Yang Hanya Allah Bisa Melakukan Itu Makanya Sebenarnya Kolako Terkali Memang Allah Terkolak Dengan Sendirinya Aladih Aladih Kolako Sabah Asam Mawatir Aladih Kolako Mauta Walak Hayata Iman Artinya Dialah Sendiri Yang Memang Menciptakan Manusia Yang Menciptakan Alam Semesta Tidak Ada Bantuan Dari Yang Lain Karena Untuk Menunjukkan Dan Dialah Allah Yang Puasa Atas Segala Sesuatu Ini Di Antara Makna Dari Ayat Yang Kita Bahas Sementara Sabah Samawatin Samawatin Yabil Berarti Jama Dari Sama Yang Berarti Segala Sesuatu Yang Ada Di Atas Di Atas Kita Ada Sama Kalau Yang Paling Pedih Adalah Atas Dan Biasanya Sesuatu Yang Di Atas Pasti Ada Penopang Atau Tiang Biasanya Gak Mungkin Atat Rumah Tidak Ada Tiang Sampai Luas Berapa Dia Tidak Pakai Tiang Namun Berbeda Dengan Langit Tidak Demikian Langit Tidak Memiliki Atap Ini Sesuatu Yang Ajaid Sesuatu Yang Memang Merupakan Kekuasan Allah Buat Langit Seluas Apapun Tidak Ditemukan Tiang Tidak Ada Penyanggah Bahkan Tujuh Lapis Kalau Satu Lapis Saja Mungkin Tidak Punya Apakah Mungkin Sanggup Dilapis Kedua Sanggup Ketiga Tentunya Allah Maha Puasakan Hal Itu Sanggup Ya Allah Memiliki Atau Membuat Sesuatu Yang Tanpa Pian Tanpa Menyaga Berdiri Tegak Berdiri Tidak Ada Sama Sekali Yang Menopang Nah Al-Quran Tentunya Menarik Pandangan Manusia Kepada Ciptaan Ciptaan Allah Khususnya Ciptaan Langit Dan Umumnya Ciptaan Seluruh Mahfud Yang Lain Ini Ingin Dibugah Sehingga Allah Mengajak Manusia Memikirkan Ciptaan Ciptaannya Dan Mengajarkan Kepada Kita Tentang Kesempurnaan Ciptaan Itu Dalam Hal Ini Allah Menantang Kita Untuk Mengamati Dengan Sama Langit Yang Begitu Pokok Dan Meyakinkan Kita Bahwa Tidak Akan Menemukan Cacat Sebikitu Dalam Ciptaan Allah Semuanya Teratur Dengan Seimbang Dan Rapi Makanya Setelah Itu Allah Katakan Apa Matarok Allah Beritakan Langit Yang Tujuh Dan Menjadikannya Berlapis Atau Saling Berlapis Atau Atas Lapisan Yang Tingkat Tingkat Sebenarnya Gini Tomat Pone Itu Jauh Sangat Jauh Yang Tidak Jauh 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 Sampai Ketujuh Dapat Dibayangkan Jauh Kalau Langit Pertama Tidak Sanggup Dijangkau Oleh Manusia Bagaimana dengan Langit Kedua Dan Ketiga Nah Yang Mampu Menjangkau Satu-satunya Adalah Manusia Pilihan Rasulullah Sallallahu Bagaimana caranya Untuk Bisa Mulia Untuk Bisa Mendapatkan Itu Jadilah Abdun Seorang Amba Makanya kan Abdun Itu Bukanlah Sekedar Jurukan Yang Biasa Tapi Jurukan Yang Sangat Mulia Dari Allah Dalam Surat Abisa Allah Katakan Asra Bi Abadihi Yang Perjalankan Di malam Hari Abdun Tambahnya Rasulullah Rasulullah Sudah Di Juliki Abdun Yang Artinya Pengabian Yang Tulus Pengabian Yang Begitu Baik Pengabian Yang Tidak Pernah Berhenti Dari Manusia Rasulullah Kepada Allah Subhanahu Wattam Maka Allah Berikan Kepada Pijau Pemuliaan Dengan Diperjalankan Satu Malam Penuh Tanpa Memiliki Apa-apa Terkuali Atas Bantuan Allah Namun Bisa Menjangkau Jarak Yang Sangat Jauh Satu Dari Tempat Ketempat Sudah Memakan Waktu Yang Ramah Dari Mekah Kemajir Aqsa Naik Ke atas Itu Semua Bisa Lakukan Kuasa Atas Segala Sesuatu Ayat Ini Menunjukkan Akan Kerajaan Allah Dan Maha Kuasa Allah Yang Tulang Ciptakan Langit Tujuh Lapis Tidak Ada Yang Kekas Sedikit Pun Ayat Ini Menunjukkan Atau Merankan Akan Alasan Kenapa Manusia Harus Mencucikan Allah Dengan Mengucapkan Kekas Tidak Tidak Dan kita nyatakan bahwa Allah memang maha kuasa di segala sesuatu. Dia lah Allah yang telah menciptakan tujuh lapis langit. Bahkan Allah katakan setelah itu agar manusia mau melihat mana yang ada dan jika Allah lalu menemukan sesuatu yang cacat lihat, perhatikan, pandang ciptaan Allah dengan seksana. Maka Allah katakan tidak ada yang kamu bisa lihat dalam ciptaan Allah yang tidak seimbang. Atau mungkin yang Tafawad itu saling tumpang tindih tumpang tindih yang tidak ada arti. Nah kata Taro berarti melihat dengan mata dan akal. Artinya manusia diperintah untuk melihat dan berpikir apa yang ada di sekitarnya. Dalam ayat disebutkan tiga kata yang memiliki arti yang sama namun beda esensi. Atau beda penggunaan atau juga ada pendalaman di situ. Misalkan kata Nazorok. Nazorok itu melihat dengan mata kepala. Kita punya mata diberikan oleh Allah untuk melihat alam sekitar. Itu namanya Nazorok. Dan ini juga disebutkan dalam surat Al-Ghoshiyan. Misalkan kan orang Arab tentunya tidak berpengetahuan atau mungkin berbatas pengetahuannya. Sehingga ketika Allah perintahkan untuk melihat tanda kekuasaan Allah cukup dengan menggunakan Nazorok. Melihat dengan mata tentang bagaimana Allah diperlukan apa yang ada di sekitar mereka. Misalkan disebutkan apa? Tidakkah mereka perhatikan? Tidakkah mereka melihat dengan mata kepala mereka? Bagaimana kibil? Kibil itu mana? Kibil yang mereka kendarai. Kibil yang mereka gunakan untuk mantuk barang, untuk berpergian, dengan idil. Mereka pihara, bahkan itu untuk jadi barang kebanggaan, itu idil. Yang mereka sehari-hari bertemu. Maka tidak perlu Allah sebut dengan ro'a atau dengan basoro apalagi. Cukup dengan ro'a melihat. Dengan mata Zorok. Dengan melihat mana Zorok dengan mata kepala. Kualitas sama ikaifarufiat bagaimana langit ditinggikan. bagaimana gunung dikocokkan. Semuanya diseru oleh Allah SWT dengan kalimat Nal Zorok. Apalagi yang suruh na'ilat ibir. Terus, yang kedua, ada ro'a. Nah, ini kita bahas juga. Kan dalam melihat langit, ketika ada di depan, mungkin dengan mata kepala agak kurang ya, untuk melihat bagaimana kesempurnanya atau ada kaca-kaca harus berpikir dulu. Akah digunakan. Kita akan melihat di situ ada celahnya. Kayaknya ini kekurangannya. Tapi ketika lihat tidak ada. Oh, di situ ada planet yang buruk. Kita lihat tidak ada juga. Jadi, ro'a menggunakan melihat sambil menggunakan akal. Mata digunakan, tapi nanti dijadikan cara untuk berpikir. Kalau para ulama kan, ketika mereka punya pendapat, sebutkan ro'yun. Ro'yun itu hasil melihat. Hasil melihat dengan mata kepala dan juga menggunakan akal, lalu muncullah ro'yun, pendapat. Pendapat itu kan hasil melihat, membaca, memperhatikan, melihat. Semuanya akhirnya terjadilah proses untuk mengeluarkan ilmu pengetahuan. Maka disebutkan ro'yun. Ro'a ro'yun. Contohnya dalam ayat yang disebutkan ketika Allah turunkan surat al-fil. Al-Taro kayifah fa'alar buka bi-af'adil fil. Jika kau perhatikan oleh Muhammad bagaimana Allah melakukan pasukan gajah. Pasukan gajah kapan terjadi? di saat Nabi mau lahir. Makanya lahirnya Nabi ditemui dengan tahun gajah. Apakah Nabi mengalami akan itu tidak. Nabi tidak mengalami apa yang terjadi saat Allah menghancurkan pasukan gajah. Hanya cerita dari masyarakat bahwa lahirnya Nabi Muhammad pas di tahun habisnya hancurnya pasukan gajah. Tapi diturunkan oleh Allah ayat ini jauh setelah itu. 40 tahun atau juga bisa dikatakan mungkin 45 tahun kemudian ya. Tergantung bisa dilihat as-bahu dunia kapan itu. Kan dia memang awal-awal dakwah Nabi ya di Mekah ya kan. Bisa jadi mungkin kalau diprediksi pertengahan ya. mau menjelang menjelang hijran berarti di tahun ke-6 berarti 46 tahun setelah itu turun ayat ini atau ayat surat ini. Makanya kalau dikatakan alam Tanzur itu salah atau mungkin tidak tepat dengan tidak salah tapi tidak tepat atau mungkin menurut kita tidak sesuai walaupun Allah Maha Kuasa dengan ini tapi Allah subhanahu mengetahui sehingga Allah katakan dengan kata taro alam taro kayak Bapak Allah buka di as-bahu tidak kau perhatikan atau melihat dengan juga menggunakan akal wajib Muhammad untuk bagaimana terjadinya peristiwa as-bahu pasukan gajah atau mungkin yang lebih jauh lagi kan bukan masalah di kisahnya Nabi Muhammad yang ketika itu lahir tahun gajah disebutnya terus zaman selalu Rasulullah suasana juga ada juga Allah katakan untuk kita bisa melihat dan memandang menggunakan akal juga berjuang yang terjadi pada umat sebelumnya makanya Allah katakan Suta Al-Fajr alam taro alam taro kai wafa'ala buka biadu bagaimana menghancurkan kan gak ada jauh sekali bagaimana caranya untuk mengetahui dan melihat yang Allah SWT menghancurkan tentunya dengan menggunakan akal untuk mencuri membaca, menelangan dan berbagai cara untuk mengetahui bagaimana keciwa di masa lalu itu ya ada kadang-kadang juga tentang sesuatu yang ada dalam kehidupan kita tapi kita juga perlu nalar misalkan dalam surat Al-Ma'un kalau katakan tidakkah kau perhatikan atau kau melihat dengan mata kepala dan juga dengan akal bagaimana orang yang sebut dengan mengerustakan agama kita perlu melihat memikir itu orang yang bertekan agama maka boleh jelaskan itu mereka lah orang yang menghadirkan anak yatim wala Yaqub do'ala Tuhan yang meskin mungkin gak kelihatan orang yang begitu sehingga terpikir oleh kita bahwa rupanya yang disebut orang yang bertekan agama adalah sifatnya berkini sifatnya berkini sifatnya berkini bentuknya berkini kata jadi jelas ya kata ini dari kata ya ro'a melihat sambil menggunakan akal yang terakhir lebih lagi lebih dalam lagi yaitu basoro ini melihat sambil menggunakan akal dan hati maka ada dalam bentuk bendanya disebut basiroh kata hati atau mata hati yang diharapkan dia melihat dengan mata kepala dan juga menggunakan akal dan juga menggunakan hati sehingga yang itu dapat menjadi menilai sesuatu yang gak ada di padangannya jadi itu yang ada ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala memang menyebutkan dalam kata atau dalam sesuatu kalimat itu tidak biasa atau mungkin bagi kita sama artinya tapi sebenarnya esensinya adalah sangat dalam sangat berbeda jadi disini Allah katakan Allah beritakan kita untuk melihat dengan mata dan akal stabil berpikir sambil sambil memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan di dalam alam semesta ini untuk melihat dan berpikir nah maka dari itu akhirnya kita dapatkan matara dikhal kirrahman ini kata ar-rahman itu dimana setelah ditantang Allah maka akhirnya tidak 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 ini sekali saja mungkin tidak dapat tapi nanti akan disebutkan lagi dalam kalimat lain menarik juga disini Allah katakan dengan matara bikhotir rahmadi bintah Allah kata rahman menunjukkan sifat Allah yang maha penyayang rahman adalah salah satu dari sifat Allah yang mulia yang berhubungan dengan Allah dan tidak ada sekutu baginya setiap kebaikan bagi semua hamba dimisbahkan kepada Allah yaitu rahman jadi kalau rahman itu sebenarnya sifat Allah yang lebih dominan yang diberikan oleh Allah kepada siapa saja dimana juga kalau kita menunjukkan sifat Allah yang maha kasih dan pengurah menyeluruh kasih sayanya kepada seluruh makhluknya baik berupa kehidupan resmi kebaikan dan lain sebagainya yang tidak terbatas pada jenis bentuk dan kondisi serta karakter artinya memang Allah tidak pernah tetap pilih siapa saja selama dia makhluk Allah akan diberikan rahman Allah akan turun kepada mungkin kalau dari sisi manusia kelihatan apakah mungkin Allah akan turunkan cuma untuk kepada yang beriman tidak apakah mungkin Allah akan turun kepada orang yang ahlu ibadah orang yang selalu taat tidak juga apakah mungkin orang yang diberikan oleh Allah kasih sayang atau reskinya itu kepada orang yang dekat dengannya tidak juga tapi Allah berikan kepada siapa saja itulah rahman Allah reski Allah berikan kehidupan kesehatan dan sebagainya Allah berikan meskipun dia mungkin ingkar kepada Allah tidak mau beribadah kepada Allah ahlu ma'asiyah dan sebagainya itu rahman Allah jadi jenisnya juga Allah tidak peduli lihat kondisi juga harapan juga sehingga tentunya dengan kalimat rahman ini kita senantiasa berkosmosan senantiasa berbaik sangka kepada Allah kalau mungkin kita sudah rajin ibadah taat dan pantu tidak pernah meninggalkan ibadah lalu menjauh di maksiat tapi menurut pandangan kita kalau hidupnya tidak seperti orang yang tidak beriman misalkan mereka bisnisnya terus maju lancar resikinya berlimpah artanya juga banyak yang dibeliki oleh mereka yang berlimat yang yang patut pada Allah berbeda tidak seperti itu jangan sangka bahwa itu hanya Allah tidak adil keadaan Allah bukan di situ keadaan Allah bisa jadi dengan yang lain jadi disini menunjukkan rahman rahman Allah Allah maha taruh Allah ciptakan semuanya yang terdapat dari cipta Allah yang maha kasih ini sesuatu yang pacar dari sini juga kita lihat menunjukkan cipta Allah yang maha kasih dan pemula ini menyeluruh kasih sayangnya kepada seluruh makhluk mau dia binatang mau dia tumbuhan manusia dan sebagainya yang mungkin tidak akan bisa kita spesifikasi kecuali memang semuanya pernah ya dalam pencurat Al-Quran yang di dalam Nabi Wahid jika Nabi Tuhan perminta kepada Allah agar rezeki diturunkan kepada yang berlima saja dari 125 kalau saya berlima di surah Al-Quran itu Allah katakan do'an Nabi Ibrahim dan ingatkan berdoa kepada Allah ya Allah jadi negeri ini negeri yang aman maksudnya kota mekas dari situ berdiam istrinya dan juga anaknya Ismail lalu Nabi Minta lagi warazuk ah minah tamarot limpa kanan rezeki kepada penduduknya berupa buah-buahan atau juga mungkin limpa rahmat atau juga rezeki yang lain tapi disitu permintaannya spesifik warazuk Allah minah tamarot man aman billahi wa yawmil akhir berikan khusus kepada yang beriman kepada engkau ya Allah dan juga beriman kepada dari akhir begitu permintaannya Nabi yang mungkin pengalaman pengalaman beliau lihat bagaimana si Raja Nabrus dan juga umatnya yang tidak keadaan dan patuh yang mereka buat berhala terlalu menyembah berhala hanya pernikahan negeri begitu berikan saja kepada yang beriman percuma kepada yang kafir mungkin akan yang membuat mereka kafir lagi berikan tapi apa kata Allah menunjukkan kebaikannya kebaikannya lalu Allah turunkan saja dengan permintaan beliau yang beriman saja rezekinya tapi Allah tidak begitu lalu katakan yang hampir pun yang kata pun aku berikan kata Allah walaupun itu sedikit kenapa sedikit karena ini tidak banyak yang menurut Allah sudah sedikit tapi sudah banyak itu tidak banyak kalau berikan artinya kalau sudah sudah berlimpah ruang tapi memang setelah itu baru kalau katakan kalau tetap ingkar dia sudah diberikan nikmat kalau masih tetap mereka ingkar setelah diberikan nikmat maka setelah itu aku akan masukkan dia dan juga di tempat yang kina di tempat yang begitu yang memang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan yang ingin melihat orang yang diberikan iman yang beriman saja tapi Allah menunjukkan rahman Allah kepada manusia juga menyeluruh tidak terbatas pada orang yang beriman namun juga kepada orang-orang kafir orang musyrik laku pembangkangan terhadap perintah Allah sekalipun tidak ada yang Allah beda-bedakan kalau yang beda adalah nanti dirahim Allah itu yang berbeda kalau Allah menurut berikan supaya siapa saja tidak peduli yang dalam kata kata sayang Allah sangat sayang yang sayang tidak terbilang Allah maha kasih yang tidak beri kasih itu jelas tapi nanti memang yang berbeda ketika di akhirat menunjukkan rahim Allah hanyalah orang beriman yang akan dimajukan ke dalam kasih sayang Allah masuk surga untuk orang kafir akan mendapatkan belajaran sesuai dengan perbuatan itu yang menunjukkan kata al-rahman sementara asal kata tahfawud adalah al-fawud saling menghilangkan sesuatu yang lain sehingga terjadi telah karena ketidak seimbangan ini kan tempuk 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 kalau tempuk tempuk yang paling bawah tidak kelihatan yang lampak yang atas silahkan saja kalau kalian punya buku tempuk 1,2,3 ataupun benda-benda yang memang satu bagus dua lebih bagus lebih baik lagi kalau ditempuk berarti yang paling bawah tidak kelihatan makanya rasul sal-salam itu melarang melarang para kedagan ketika berkedagan hanya yang bagus yang di bawah yang yang busuk yang yang jel-jelik itu namanya curang ini kan namanya tahfawud juga ditumpuk yang bagusnya diperlihatkan sementara yang tidak diperlihatkan nanti kalian membeli yang buruk yang di bawah padahal itu yang jel-jelik ini gak bagus gak boleh tapi Allah subhanahu wa'atan sekipun tahfawud artinya sabti ya atau sabatibakon kalau sabatibakon itu kan tujuh langit yang berlapis-lapis tidak ada tahfawud semuanya sama seimbang tidak ada cacat sedikitpun akan di atas ditunjukkan kepada langit secara khusus maksudnya adalah engkau ciptakan kalau tidak engkau Allah tidak akan manusia tidak akan melihat ciptakan pada pencekaan lain ini artinya kita diperintah untuk merenung dan merenung melihat dan melihat sambil menggunakan akar kalau memang kita ingin melihat Allah sempurna lihatlah alam semesta lihat alam semesta ciptaan Allah padahal diri kita juga suruh dilihat kita lihat yang diri kita kira-kira gimana ini artinya daripada itu adalah pada awal ayat yang tadi disebutkan itu tentang bagaimana Allah sebetulnya menantang sekali agar kita melihat Allah berlapis-lapis langit berlapis-lapis mata kita mendapatkan bahwa ciptaan Allah itu ada yang kurang atau yang tidak sempurna yang tidak seimbang maka Allah surat perintahkan lagi selain itu parji'il basoro hal taro min kubur disini tambah lagi kalimat dengan basoro pada awal disebutkan dengan kata roa melihat dengan mata dan pikiran sebagai perintah untuk menunjukkan atau merenungkan berbagai ciptaan Allah berupa langit yang berlapis-napis sementara pada kalimat selain dengan al-basoro parji'il basoro melihat dengan mata pikiran hati untuk memfokuskan diri dalam melihat ciptaan Allah subhanahuwata tersebut coba kamu pikirkan pandang renungkan dalam hati lihat secara mendalam apa kira-kira yang terdapat dikantikan Allah yang tersatu saja lihat ganteng aja diri kita sendiri lihat dari atas sampai bawah pandang kira-kira dalam tubuh kita itu ada yang cek enggak mungkin mengatakan cek saya apa itu saya diterima tanpa kaki mungkin itu kan atau ada yang cek tanpa tangan punya mata tapi tidak bisa melihat punya telinga tapi tidak bisa mendengar mungkin itu dikacat apakah itu dikacat kalau menurut pimbangan orang karena banyak orang yang kita lihat sempurna dengan tubuh yang ada itu kan mungkin orang yang tidak seperti yang mencacat padahal itu kehadap Allah mungkin bisa jadi sebenarnya awalnya kita tidak punya apa-apa tapi hanya berikan begitu dianggap cacat padahal sesuatu yang Allah berikan itu pasti ada ada hikmah mungkin Allah berikan seperti itu tidak sama dengan yang lain bisa dibandingkan dengan binatang binatang diberikan tidak ada akal mungkin ada kaki cuma dua tidak ada empat atau tidak ada tangan atau juga yang punya empat tapi sebenarnya dia merangkak jalannya seperti itu artinya berbeda kita tidak melihat seperti itu kita melihat diri kita sementara kita melihat yang lain tidak sempurna dalam kita atau tidak seibat tidak ada cacatnya makanya hati itu yang menjadi pusat untuk melihat tambah apakah memang dalam kita Allah menjadi sempurna atau kesempurnaan yang paripurna atau tidak walaupun sebenarnya hati itu hati itu nanti berdasarkan dari dirinya terisi keimanan atau tidak kalau imannya mantap baik bagus maka basirohnya akan kuat dengan hal-hal yang baik baik nanti menguatkan pikiran yang baik menguatkan perkatan yang baik menguatkan perbuatan yang baik kalau basirohnya bagus makanya kita diperintah untuk perlu menggunakan basiroh kalau ada yang bertanya terlebih istaktif kolbaka tanya hatimu hatimu basiroh coba perhatikan ya kalau misalkan ya tentunya dalam hari lain disupukan apa Allah inna jasadimu goh di dalam diri tiap manusia itu ada sebuah daging yang kecil seperti daging yang lahap itu sebuah daging yang ada tubuh kita awalnya namun kata nabi paida solahat pas solahat jasadu kalau suku badan ini bagus baik maka dia akan baik pula seluruh aktivitas dia mau perkataan dia pikiran perbuatan dia semuanya pasti baik ada katanya indah bagus hatinya bagus suku badan itu bagus bersih sementara kalau suku badan ini bagus tentunya akan keluar pula perkataan perbuatan aktivitas sikap pikiran juga apa itu hatinya yang pusatnya basiro yang menghazikan basiro penglihatan cara akal cara pikiran dan juga cara hati jiwa ini kalimat yang indah kalimat yang setiap kata yang ada dalam ayat Allah itu tidak sekedar zohir yang kita perhatikan tapi serang dalam memberikan kata yang banyak sekali pelajaran nah jaman kalian yang sementara kata yang kutur bisa berarti syukub belah kolal sobek atau lobang wahan lemah itu hal yang memang tidak akan ditemukan kembalikan pandangan bahkan tambah lagi dengan kata hati dengan basiro kalau melihat dengan mata mungkin agak jauh karena langit begitu jauh begitu luasnya kalau mata itu sejauh mata memandang itu yang didapat jauh mata menang itu yang kita dapat tapi kalau dengan proat bukan sekedar sejauh mata menang tapi menitasi jangkauan yang lebih jauh kalau dengan proat tapi ditambah lagi dengan basiro menembus alam ruh jiwa atau alam yang tidak perihatan itulah basiro tapi semua itu ketika digunakan tidak ada hasilnya barijir basiro hatar untuk betul itu merjir basiro karotai ini yang kolib ilai kalbas ruh khas si Allah wah hasil kamu menggunakan balikan lagi balik lagi melihat lagi gunakan lagi basiro karotai ini menunjukkan berkali-kali yang kolib berulang akan kembali kepadamu albas kelihatan itu khas dan kepayahan dan juga ada badan yang merugian tidak mendapatkan khas sedikitpun nah pada akhirnya Allah meritakan manusia untuk memandang sekali lagi sebab jika memandang sesuatu hanya sekali dia akan mendapatkan yang banyak jadi kalau kalian akan baca hukuman untuk ujian sekali mungkin tidak apa-apa ilmu tapi tidak seluruhnya tidak banyak mungkin sekilas tapi akhirnya dibaca dua kali nah dapat lagi tambahannya dua kali tiga kali dapat lagi sehingga ketika berkali kali bisa dibaca akan mendapatkan banyak bahkan bisa hafal dulu waktu belajar di masyarakat itu kan kuliah ada seorang dosen itu dia ini ya apa ya killer keras dalam menilai dia mau menilai kalau ujian yang ditanya itu jawabannya seperti di buku saya mengatakan sampai komanya pun dimilai koma titik dimilai kalau enggak jangan harap bisa lulus nah akhirnya kan para mahasiswa itu bagaimana caranya bisa lulus ya sebenarnya dengan mengulang-ulang bahkan sampai yang tiap tahun mengulang yang diulang itu aja yang dulu begitu saja jadi ulang-ulang jadi ujiannya mulut ulang-ulang akhirnya dengan pengalaman pengalaman pengulangan itu bisa lulus juga walaupun ada juga yang sekali ujian lulus akan tahu dari kakak kelas sebelumnya mungkin soalnya sama soalnya begitu sehingga pengalaman itu tapi ada orang yang mungkin hafalan lemah dan juga jarang mengulang sehingga tidak mendapatkan memberikan jawaban yang seperti yang diinginkan mungkin ada lupa-lupa itu yang memang tidak apa ya bukan berarti perbuatan sia-sia ketika disulung mengulang pasti akan dapat sesuatu yang baru atau mungkin kalau ada kurang pasti akan dapat juga kurangnya tapi untuk Allah tidak untuk ciptaan Allah tidak akan didapatkan begitu karotai diulang-ulang berulang-ulang disebutkan maka sebetulnya semua itu tidak akan didapat tidak akan ditentukan hal yang diinginkan dari sisi kekacatan kelemahan atau juga yang berubah atau juga sesuatu yang untuk menunjukkan tidak suci Allah tidak lengkap Allah tidak sempurna Allah tidak kuasa Allah tidak ada jadi maka tidak akan dapat mendapatkan tercacat terhadap sesuatu selama dia tidak memandangnya sekali lagi berkali-kali pun tidak akan ditemukan diupai karotai ini meskipun berulang berulang dan berulang terus berulang jadi Allah kemudian memberitahukan bahwa kalaupun manusia memandang langit sekali lagi maka tidak akan lihat adanya cacat padanya justru dia akan merasa bingung karena pandangannya ke langit itu itu yang maksudkan firma Allah akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu yang cacat ya ini dengan lemah feel dan untuk melihat sesuatu ya dari di ini ini intinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini untuk memberikan kesempatan kepada kita bukan melihat dan melihat berulang kelihatannya tapi semua itu akan kembali kepada kita dan produksi klausian uang-uang hasil klausian artinya orang yang tidak dapat melihat sesuatu yang diinginkan klausian sia-sia yang dilakukan seperti Patamorgana yang jauh saat musim panah terlihat jauh kayak air tapi ketika dikati klausian sia-sia gak ada sampai sekali sirna itu kan emang gak ada sebenarnya tapi bayangannya seperti ada air makanya amal orang kapita seperti Patamorgana orang kapir seperti halnya Patamorgana yang dia ketika kehausan dia melihat dari kejauhan ada air namun ketika dikati hampa nah amal manusia begitu ketika dia berbuat baik tapi tidak beriman ketika dia berbuat baik tapi tidak mau ikhlas karena Allah tidak ikhlas atas perbuatan maka halnya seperti itu seperti Patamorgana jauhan seperti air tapi tidak ada ada pengkata wahuah hasil penggiatan terkadar bayang yang telah mencapai puncak kepayahan yang terakhir di ayat yang kita bahas ayat kelimanya adalah sungguh kata Allah kami telah kami telah apa menjadikan langit hiasan atau disebutkan telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang dan kami jadikan alat-alat dan kami persiapkan kami sediakan untuk mereka siksa mereka yang menyala-nyala dan tentunya api yang menjalar nah disini adalah juga untuk menunjukkan bagian yang lain terkait dengan maha kuasa Allah yaitu Zaijan Nesama adunya menjadikan menjadikan hiasan kata Zaijanna in bahwa ada kata zina yang berarti perhiasan bahwa dunia ini bersatisnya adalah perhiasan untuk dinikmati bukanlah sesuatu yang haram ini yang perlu kita lihat jadi zina zina itu bukan sesuatu yang diharamkan Allah tapi zina itu yang mana diberikan oleh Allah kepada makhluk rupa manusia untuk dinikmati banyak bahwa banyak cara Allah jadikan kehidupan ini sebagai zina ada hiasan pakaian loga mulia kehidupan wanita binatang dan alam semesta semua ini itu akan beda dengan zina kalau zina kalau zina itu yang perbuatan haram itu zina kalau itu kan zina pakaian itu adanya perhiasan tentunya boleh boleh saja bagi setiap insan untuk memiliki atau orang berlima cara khususnya untuk memiliki zina dalam ayat diberikan perhiasan oleh Allah atau diberikan hiasan oleh Allah dihadirkan dunia ini dengan apa dengan cinta kepada syahwat yang keinginan keinginan yang diberikan anak-anak yang dicintai anak-anak keturunan harta yang berlimpah yang antaranya adalah emas perak binatang-binatang ternak dan banyak hal tapi dari kematian itu itulah perhiasan dunia perhiasan dunia yang tentunya ada orang gara-gara perhiasan dunia memudahkan dimasuk surga para sahabat mereka walaupun hartanya berlimpah tapi tetap ibadat kepada Allah pokok kuat sehingga wajar mereka dijeliti sebagai generasi terbaik punya harta tapi hartanya memang digunakan untuk mendapatkan lebih cepat tiket surga tapi jangan disangka dengan zina pun atau dengan perhiasan-perhiasan yang Allah berikan memudahkan masuk meraka atau menutup dirinya masuk surga ini hati-hati ya memang Allah berikan tapi sayang ada juga yang lupa bahwa dirinya adalah apa Allah yang diberikan kesempatan untuk menikmati tapi sayang kenikmatan hanya digunakan untuk jauh dari Allah yang ada juga mungkin melanggar dari hati-hati Allah subhanahu wa ta'ala maka di dalam kawan disuruhkan kulam isjadah ilman lainnya isjadah ilah buddha kulam isjadah malan dan isjadah buddha karena kulam isjadah ilman kulam isjadah malan isjadah buddhan bukan buddhan jadi kata setiap kali memang orang bertambah ilmu bertambah jauh dari Allah namun subhanahu wa ta'ala setiap kali orang bertambah harta malah jauh bukan hidayah yang anda dapat tayang namun jadikanlah ketika bertambah ilmu bertambah hidayah bertambah harta juga bertambah hidayah bertambah hidayah karena tugas kita kan beribadah ketika Allah berikan penikmatan itu peskotnya agar kita mendapatkan dukungan dalam kegiatan ibadah penguatan bagaimana caranya harta itu dibuat untuk mendekatkan diri kepada Allah bertambah kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu baik sekali yang memang zinatul hayat itu ada di dalam diri kita dan mereka kita gunakan dengan sesuatu yang terbaik nah dalam ayat juga dikatakan di surat al-arab ya sebutkan kurman haram al-rahm 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 jadi katanya katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapapulah yang mengharamkannya rezeki yang baik kul hiyalillah dina aman katakanlah semua itu disediakan perhiasan rezeki yang baik-baik bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia untuk mereka saja di hari kiamat kalau insya'atan jauh mahu kiamat minyaklah kami tuliskan ayat-ayat jadi Allah sediakan gitu kan dan itu iyalillah jina'aman nubiah hayat hidupnya jadi ini semua untuk orang beriman untuk kita nih Al-Fanggudra itu diberikan sinah perhiasan-perhiasan nanti di akhir akan ditambah lagi karena khusus Allah berikan lagi ini keuntungan dua kali kalau kita yang beriman kita dibolehkan menggunakan perhiasan-perhiasan dunia apapun itu agar kita gunakan dengan baik tentunya kita nanti di akhir ini adalah bagian yang sangat penting sekali yang kita perhatikan yang sampai nanti akhirnya kita jauhi perhiasan kita jauhi hal-hal yang bisa mendapatkan tambahan penikmatan memang sejatinya kita orang yang tidak menjadikan dunia itu bentang di hati tapi hanya di genggaman kalau di hati menghabiskan semua energi tapi kalau di genggaman maka yang terhadap itu ya motor saja tenaga yang ada di sana disini dikatakan ayat di atas mengarahkan jiwa manusia untuk menatap keindahan langit dan keindahan semesta yang mana secara seluruhan banyak yang mendapat keindahan mengetahui kendayaan dalam semesta merupakan sarana yang paling singkat dan paling benar untuk mengetahui keindahan kasih layan Allah SWT makanya dalam ayat hadis dikatakan tarfat karu kilkhalaki walatafat karu kilkhalaki wa'innakum la takdiru lafadra otima menadis renungkanlah berbagai ciptaan dan jangan merungkan jangan merenungkan penciptaannya jangan dengan penciptanya karena penciptanya karena tidak akan mampu mencapai kekuasaan Allah SWT cukuplah pandang alam semesta untuk menakuti kemangan menakwaan walaupun saya tutup berkata bisa jadi kata Mas Sobih yang disyaratkan dalam ayat ini adalah bintang-bintang dengan gugusan-gugusannya yang nampak oleh mata dan kelihatan oleh kita ketika memenang karang hangit jadi itu yang jadi dengan gugusan-gugusannya yang tampak oleh mata dan kelihatan oleh kita ketika memandang ke arah hangit itulah kelihatan apakah kalau di hari bagaimana kalau di malam hari bagaimana sementara Imam Potada berkata Allah menciptakan bintang untuk tiga perkara pertama hiasan langit kedua alat untuk melontar syetan dan ketiga untuk mencari petunjuk di daratan lautan dan jendul untuk matai waktu maksudnya bagaimana ini pertama memang Allah tegaskan dengan Zayyanna Zayyanna sama adunya kami hiasi kami buat indah jadi hiasan langit bagaimana jadi hiasan langit itu kita melihat di alam kalau malam hari ada bintang-bintang mungkin ada sekali-sekali kayak meteor jatuh atau turun pokoknya indah kelihatan hiasannya atau juga alat untuk melontak syetan ini jadi ceritanya itu kan mereka suka tinggal di dekat-dekat langit atau mencari berita yang mencuri dengar kalau ada ayat dia turun maka mereka akan segera mendapat informasinya tapi semua tidak berhasil karena ayat kurang itu diliming oleh Allah dan Jibril sehingga tidak pernah mereka dapatkan mencuri yang dengar ayat-ayat Allah dengan cara apa itu yang berujung malik sayatif dengan semerti dengan api yang besar mereka langsung terwakat terus nah yang ketiga juga tandang untuk mencari petunjuk di daratan lautan dan juga untuk mencari waktu kelihatan ya dulu ada ya saya lupa tuh bukunya dari arah itu oleh datangnya Andai Hirata yang 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 pelangi masker pelangi kan bukunya dia berseri kan ada satu tuh yang dimampu betul kan bagaimana seorang pelaut tanpa kompas tapi bisa sampai ke daratan dengan cepat dengan cara melihat alam aja lihat ke atas itu dipaparkan gitu kalau begini berarti kesana utara kalau begitu berarti keselatan dijabarkan artinya pengetahuan itu mampu melontarkannya ditulisan walaupun cuma fiksi menopel tapi isinya isinya dijelaskan bahwa dia dilakukan itu ada petunjuk Allah ya tentunya bagi yang pandai tinggal dia bisa selamat walaupun tanpa kompas atau petunjuk jalan-jalan yang cukup dengan alam yang berhati bahwa siap hati yang ada yang kata untuk jadi ini semua adalah tanda-tanda kebesaran dan juga keinginan Allah yang maha kuasa wajah narujim al-syayatin bahwa ketika syaitan berusaha ingin mencuri ciri firman Allah maka Allah jadikan benda-benda langit sebagai alat dan lemparan untuk mengusir syaitan bahkan ayat katakan illa manafati balafat kuata wa'at ba'am syihab bun satib tetapi barang siapa diantar mereka yang mencuri penjaraan maka ia dikejar oleh seluruh api yang cerwa dan syihab yang begitu terang lalu itu maka hamus lah maka selain kapok karena gak mungkin dan itu bedanya antara kitab Al-Quran dengan kitab Taurut dan Jibril Bahwa Al-Quran sepanjangnya dilunungi sehingga tidak ada yang bisa mencuri karena sudah dilunungi ini yang terakhir kalimatnya kata akta berarti kami persiapkan Allah mempersiapkan kok dikatakan akta dena kan Allah maha kuasa bukan wa'adda wa'adda lahum Allah siapkan wa'adda Allah lahum siapkan untuk mereka tapi wa'adda dena disini artinya memang kalau dicara makna dua pertama memang Allah maha kuasa bisa saja Allah menggunakan kebesaran kebesaran Allah yang kekuasaan Allah begitu luas tidak terbatas tapi ada juga mungkin Allah Allah persiapkan dengan ditugaskan untuk membantu persiapan itu malaikat jadi kami bersama malaikat mempersiapkan diri walaupun tetap kita harus mengakui dan meyakini Allah maha kuasa jika berbuat sendirinya dan pada batunya lain hanya kategoran tugas untuk menjadikan mereka mendapatkan terudukan seperti kita Allah tidak butuh akan ibadah kita kalau tidak butuh akan taat kita atau Tuhan kita tapi Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa menjadi orang yang berbakti kepada Allah s.w.t untuk menjadi orang yang tenantiasa diberikan rahmat dan keberkahan karena rajinya kita jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu itu bukan berarti Allah butuh akan perubatan kita kita yang perubatan Allah dan makanya kesempatan kita disebutkan kalau taat dan patuh yang itu untuk bisa akhirnya berbakti balasannya nah disini juga menunjukkan bahwa raka sudah terwujud dan sudah ada bukan ilusi dan hayalan belakang enggak raka sudah keadaan tidak siapkan selain juga bintanya surga ya jadi menunjukkan itu ya bukan hayalan bukan ilusi ya pemboyong-boyong yang seperti ada ungkapan ya katanya dulu ada ibu-ibu nyatakan alam akrat katanya cuma ilusi saja kan kata lahum buat mereka untuk mereka ya lahum itu bisa umum lahum itu syaitan berupa jir dan juga syaitan berupa manusia lahum itu bukan untuk manusia tapi walaupun memang kembali kepada yang paling dekat syaitan tapi juga nanti bisa terlihat dari ayat lain bahwa memang syair itu juga diberikan kepada manusia yang mungkin bisa berubah syaitan berupa manusia nah kata syair adalah sesuatu yang nyala-nyala dan berkobar-kobar belegak kalimat di atas menjelaskan bahwa Allah menjadikan langit yang ada di dalamnya sebagai bahan siksa bagi syaitan di dunia dan telah juga dijadikan alat siksa di akhir jadi rupanya sudah ada siksa itu oleh Allah subhanahu kan memberikan barang mereka kan tapi juga nanti telah akan lalu menjadikan siksa di mereka masuk jadi terima terima kasih untuk memandang dan memperhatikan ayat-ayat Allah baik ayat-ayat taulia maupun ayat taunia sehingga dapat meyakini ada kekuasaan Allah yang absolut yang mutlak Allah maharahman kasih sayang Allah tidak pilih kasih dan saya tidak terbilang dan Allah menciptakan alam sebagai hiasan berkehidupan manusia sehingga manusia yang bisa melihat dan sebagai da'i senantiasa lakukan tanda-tanda ayat-ayat Allah lalu merasakan ada kekuasaan Allah yang dirimi kasih sayang Allah ini saja mungkin yang dapat kita pelajari kita pahami bersama ayat 3-5 agar kita bisa melihat tentang kekuasaan Allah yang mutlak yang absolut kita bisa mengambil dan baik terima kasih mungkin hidup selamat menanggung wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan mungkin ada yang tanyakan atau ada yang ingin menambahkan usad mau tanyakan Tentang setan Yang sebagai alat untuk melontar setan Saya pernah dengar Bahwa Bahwa setan itu Ada kaitannya sama dukun Mereka bekerjasama untuk Mendapatkan berkelangit Apakah itu benar, Sat? Justru ya Dukun itu berkaitan dengan setan Maksudnya mereka mendapatkan sesuatu dari setan Jadi Memang bekerjasama kalau dikatakan Artinya setan menyesatkan manusia Dalam bentuk pendukunan Sehingga Dukun itu yakin bahwa itu adalah kebenaran Padahal itu kesesatan Yang sedikit demi sedikit Membuat manusia Sesat Dan bertambah sesat ketika mereka Terus bekerjasama Makanya setan itu tidak ada yang baik Setan itu tidak ada yang benar Walaupun mungkin ada Seseorang Saya diberikan ini kok Baik kok Diharapkan ini kok Enggak Mungkin sekali iya Mungkin dua kali iya Tapi setelahnya Nanti Pasti akan ada Cara Dia Menjadi orang yang tersesat Bahkan Sangat jauh ya Dari daya Allah SWT Jadi memang betul ya Setan itu Begitu sama Dan berbuat Artinya memang Orang yang lemah iman Orang yang tidak percaya dengan Allah Atau juga Sedikit percaya dengan Allah Akan membuat Dia berjumpa dengan setan Lalu setan Mengiming-iming Mengarahkan dia Untuk Untuk Sebuah yang Istilahnya Menakjubkan itu kan Dia bisa melakukan ini Bisa melakukan itu kan Kan seperti yang di Ashabul-Ukhlud Pemuda Dia akhirnya kan Belajar dengan Tutang sihir Yang tutang sihir Dengan setan Mendapatkan ilmunya Tapi sisi lain Si pemuda ini Mendapatkan ilmu juga Dari ahlu ibadah Seorang wali kan Sehingga dia bisa Mengkomparasi Membandingkan Mana yang kira-kira Bisa diambil nih Akhirnya Allah menunjukkan Bahwa yang paling benar adalah Mengambil ilmunya Seorang ahlu ibadah Daripada Adisi Akhirnya Dia cukup kuasa Disitu Bagus Bisa memberikan Pencerahan Hidayah Kepada yang lain Sangat benar Kalau dikatakan tadi Kalau memang Syaitan Sama dengan Dukun Atau juga Siapapun Yang memang Akhirnya nanti Mereka berdua Melakukan hal-hal Yang Jauh Dari syaitan Allah Melanggar syaitan Allah Mereka juga Mereka orang Untuk tersesat Dan kita Nggak boleh Percaya dengan Dukun Orang yang Mendatangi Dukun Lalu percaya Dengan Perkatanya Maka Pak Kodekah Menjadi Kapirlah Dia Jangan Percaya sedikit Peristiwa Peristiwa bintang Jatuh Jatuh Adalah Sebenarnya Peristiwa bintang Yang sedang Mengejar setan Yang lagi Mencuri Dengar berita langit Itu benar Apa enggak ya Ustaz Kalau saat itu Iya Kalau saat-saat Memang turunnya Ayat Quran Tapi kalau sekarang Bukan Tidak ada lagi Ayat Turun Tidak ada lagi Allah menurutkan Wahyu Tepat siapa Allah menurutkan Wahyu itu Jadi kalau bintang Turun Atau Kayak Apa Setelahnya Meteor Jatuh Bukan sesuatu Yang disebutkan Sebagai perempuan Untuk setan Karena Semua sudah Berakhir Wahyu Sudah tidak ada Kalaupun ada Ilham Tapi ilham Itu kan Biasanya datang Dari mimpi Nah itu Jadi kalau Jatuh Bintang Jatuh itu Bukan sesuatu Yang memang Jadi kontak setan Ya mungkin Ya benda biasa Yang kita gak tahu Apa hikmahnya Yang gak tahu juga Ya Tapi intinya Memang Terjadinya Yastami Alkaulah Kalau dikatakan Mencuri-curi Pendengaran perkataan itu Di saat Nabi Menerima Wahyu Mereka Mendengar-dengar Apa isinya Nanti kalau Dengar Sedikit saja Langsung Diputerbalik Disampaikan Kepada yang lain Yang menjadi Pengikutnya Tentunya manusia Tapi Itu sudah Berakhir Sekarang Tidak ada lagi Wahyu Tidak turun Firman Allah Maka Tidak ada lagi Alat yang Dijerikan Untuk Melempas Sertan Itu ya Maksudnya Syukuran Ustaz Tidak ada lagi Tidak ada lagi Jadi Jadi Walaupun manusia itu Dilahirkan Nanti Di Yaumil Hampir Yaumil Akhir Tapi Diciptakannya Sudah selesai Cuman belum Dilahirkan ke Bumi Begitu Pak Ustaz Jadi gini Kata kolako Semua Kata kerja Kata kerja Yang disebut Pi'il Mati Kan gini Pi'il kan ada Tiga ya Kata kerja Ada Pi'il Mati Pi'il Mati itu Untuk menunjukkan Apa namanya Telah terjadi Atau Pasti terjadi Kalaupun belum terjadi Ya kan Jadi Kepastian Seperti Misalkan Kata kita Zahabah Ali Zahabah Ali Bisa berarti Dua Pertama Dia sudah pergi Atau Kalau belum pergi Dia pasti akan pergi Kalau belum pergi Gila Contohnya Kalau nama Apa Perisiwa Kiamat Gak ada Perisiwa Kiamat Kecuali Kalau sebutkan Firmati Ya kan Pidawah Waktil Waktian Apabila Terjadi Telah terjadi Waktian Perisiwa Kiamat Sudah terjadi Belum kiamat Belum kan Nah Untuk menunjukkan Apa Pasti terjadi Jadi Gak boleh Kita Raku Dengan Perisiwa Kiamat Walaupun Belum terjadi Walaupun Sudah Sekian Lama Kata Nabi Sejak Beliau Dihutus Karena Kiamat Datang Gak ada Batang Tapi Waktunya Yang akan Datang Pasti datang Karena Allah menunjukkan Dengan Firmati Nah Ketika Juga Allah Sebutkan Melako Baik Yang sudah Terjadi Belum Terjadi Artinya Memang Yang sudah Terjadi Selesai Berarti Memang Real Terjadinya Tapi Yang belum Terjadi Pasti Terjadi Allah Menciptakan Ini Allah Menciptakan Itu Jadi Dua Itu Kalau Film Menunjukkan Tiga Pertama Perbuatan Yang Hari Dilakukan Akan Dilakukan Dan Dia Kontinu Perbuatan Yang Kalau Dilakukan Misalkan Berarti Dia Akan Pergi Dia Akan Pergi Atau Besok Dia Akan Pergi Atau Dia Akan Pergi Teruk Selalu Makanya Dalam Ayat Dikatakan Aladina Ya Maluna Solihat Atau Dalam Surat Al-Baqarah Di Ayat Kedua Dan Ketiga Di Antara Sifat Orang Bertakwa Aladina Yuk Minuna Bil Ghaibi Woyuk Imuna Solat Wami Maragat Naum Yung Fikun Artinya Dicebutkan Fi Mudare Nah Menunjukkan Apa Bahwa Orang Bertakwa Itu Selalu Tidak Pernah Berhenti Untuk Beriman Selalu Tidak Berhenti Untuk Mendidikan Solat Selalu Untuk Berinfark Dengan Harta Yang Allah Berikan Jadi Selalu Akan Selalu Akan Datang Selalu Untuk Masa Kedepan Terjadi Nah Kalau Hari Kiamat Dicebutkan Dengan Fikun Yang Datang Tapi Dengan Film Film Terjadi Terjadi Ya Kalau Piramar Tentunya Perintah Untuk Kita Melakukan Sesuatu Yang Masa Terjadi Itu ya Jadi Memang Betul Falako Ya Peristiwa Yang sudah Terjadi Ya Memang Terjadi Kita Sudah Dikipatkan Tapi Kalau Misalkan Ada yang Belum Terjadi Kan Sudah 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 Terjadi Tidak Mungkin Allah Memungkiri Atau Mengingkari Apa Yang Sudah Allah Tetapkan Masya Allah Terima kasih Ustaz Kemudian Ustaz Afan Ini Saya Saya Pernah Tanya Juga Tapi Mungkin Karena Saya Kurang Paham Atau Bagaimana Jadi Pada Surat Al-Balada Kenapa Pakainya Kata Wama Padahal Itu Kan Dikatakan Tentang Anak Laki-laki Berakal Kenapa Waman Walad Ustaz Tapi Wama Walad Jadi Kenapa Bukan Waman Walad Jadi Memang Itu Sumpah Allah Sumpah Terkait Dengan Apa Yang Allah Akan Ciptakan Jadi Kalau Kata Wawah Lidi Wama Walad Jadi Memang Kalau Manusia Itu Kadang Bisa Dianggap Benda Dianggap Manusia Berakal Kalau Manusia Jadi Bisa Dua Makanya Kadang Disebutkan Waman Atau Wama Jadi Gini Kalau Bisa Dikendang Wama Itu Dan Wama Itu Wawah Lidin Orang Tua Kan Orang Tua Itu Benda Atau Bukan Kalau Manusia Betul Tapi Yang Akan Dilahirkan Apa Kalau Arti Dari Wama Wawah Lidin Wama Wad Apa Yang Melahirkan Apa Yang Orang Tua Dan Yang Dilahirkan Yang Dilahirkan Itu Betulnya Masih Benda Nukwah Jadi Makanya Wajar Disebutkan Wama Makanya Disebutkan Wama Itu Untuk Menunjukkan Benda Kita Sebagai Benda Juga Sebenarnya Ketika Belum Dilahirkan Masih Betulnya Nukwah Masih Benda Mati Yang Namanya Mati Itu Benda Gitu Masya Allah Jadi Manusia Itu Ketika Dilahirkan Masih Dalam Nutfah Dan Ketika Dilahirkan Pun Itu Masih Berbentuk Benda Kecuali Nanti Begitu Mendapat Petunjuk Hidayah Pendidikan Dari Orang Tuanya Begitu Ya Seperti Itu Masya Allah Alhamdulillah Ustaz Satu Lagi Ustaz Kan Allah Dikatakan Bahwa Allah Itu Selalu Menciptakan Segala Sesuatu Itu Dengan Sempurna Bagaimana Dengan Manusia Ada Yang Tidak Sempurna Dan Ada Yang Sempurna Misalnya Cacat Atau Apa Gitu Ustaz Atau Keterbelakangan Mental Dimana Ketak Kesempurnanya Ustaz Ya Karena Kita selalu Melihat Mayoritas Padahal Kita Tidak Tau Bahwa Yang Sempurna Yang Mana Dan Kita Manusia Kita Hanya Melihat Yang Sepurna Kebanyakan Seperti Ini Kita Alhamdulillah Kita Diberikan Seperti Ini Kita Anggap Sepurna Padahal Yang Namanya Allah Subhanallah Menciptakan Yang Sepurna Itu Menurut Allah Apa Apakah Memang Seperti Kita Atau Yang Tidak Yang Tidak Mungkin Tangan Satu Padahal Kita Tidak Tau Yang Akhirnya Kita Menyangka Yang Sesuai Dengan Keinginan Allah Itu Yang Sempurna Bukan Keinginan Kita Sehingga Kita Harus Kembalikan Kepada Allah Ya Allah Yang Memang Punya Kuasa Memberikan Sesuatu Hidup Ini Dengan Yang Menurut Allah Sudah Sempurna Menurut Kita Mungkin Kita Melihat Mayoritasnya Menurut Sempurna Begini Mata Ada Hidung Ada Keringa Ada Terus Juga Mentanya Tidak Terbelakang Mungkin Kita Menurut Itu Tapi Rupanya Sebanyak Ada Orang Yang Buta Tapi Sempurna Dianggap Ada Yang Teringanya Tidak Mendengar Tapi Dianggap Sempurna Yang Yang Penting Nanti Dia Menganggap Allah Sebenarnya Memberikan Preses Seperti Ini Sehingga Saya Begini Seringkali Orang Yang Menganggap Dirinya Sempurna Menurut Mayoritasnya Begitu Tapi Tidak Bersyukur Ada Orang Yang Perlembangan Mental Tapi Dia Tau Tentang Al-Quran Ada Kalau Kita Lihat Di Youtube Tau Letak Ayat Dimana Tidak Dimana Tau Mentanya Terbelakang Sekarang Yang Semunanya Siapa Kita Tapi Tidak Hapal Al-Quran Tidak Tau Tentang Fosisi Al-Quran Jadi Parameter Kesempurnaan Itu Parameter Kesempurnaan Allah Bukan Manusia Terbatas Terima Kasih Banyak Ustaz Jajah Mullah Hayr Masya Lain Cukup Ya Sudah 14 38 Baik Alhamdulillah Terima kasih Atas Hadirannya Partisipasinya Dalam Kuliah Hari ini Kita bisa Kita bisa Menambah Kawasan Kepemahal 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 Terima kasih Tepukahal Kepemahal